Ya, jelang pilkada yang akan berlangsung pada esok hari tanggal 19 April ini pihak kepolisian sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengerahkan 65.000 personel gabungan untuk mengamankan pilkada yang berlangsung esok hari. Nah, sejumlah aparat ini akan disiagakan di 13.034 TPS yang tersebar di Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Iwono, nantinya di setiap TPS akan dijaga oleh 4 aparat, di mana satu diantaranya ini merupakan petugas dari kepolisian, lalu satu lainnya ini merupakan petugas dari TNI, dan dua lainnya ini merupakan petugas dari Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Sebagai tambahan juga pihak kepolisian bersama TNI menyiagakan patroli kendaraan, satu kendaraan roda 2 di setiap TPS, dan satu kendaraan roda 4 di setiap kelurahan. Dan berikut adalah pernyataan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Iwono. Polri dan TNI siap untuk mengamankan pilkada besok, tanggal 19. Perlu saya garis bawahi bahwa kegiatan pilkada ini adalah merupakan suatu demokrasi. Tentunya kegiatan demokrasi ini masyarakat harus bebas dari tekanan, dari intimidasi, untuk bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai seperti itu. Kemudian kehadiran negara yang diwakili oleh TNI dan Polri, ini nanti akan mengamankan seluruh kegiatan TPS. Terima kasih.